Lebih baik mencegah daripada kita mengubati Jadi kita mencegah dulu sebelum tanaman ini terkena penyakit Keluar kecil-kecil itu menandakan bahwa tanaman cabe itu siap berbuah Nah untuk pemberian pestona sendiri maupun BPR maupun bio ataupun metilat Ataupun ditambah nanti dengan air dari daun sirsat dan ditambah dengan sunlit itu Menginjak di usia 15-20 hari setelah tanam Fungsinya adalah lebih baik mencegah daripada kita mengubati Jadi kita mencegah dulu sebelum tanaman ini terkena penyakit Dan penyemprotan yang bagus itu dilakukan pada saat sore hari menjelang madrid Atau jam 12 malam sekalian tengah malam kita melakukan penyemprotan di kebun cabe Hasilnya sudah sangat terlihat jelas Dan itu untuk pupuknya sendiri juga sudah bagus kualitasnya Selama kita mengikuti dosis juga kita istilahnya mengikuti aturan pakainya Itu hasilnya pasti dijamin sangat bagus sekali Bahkan mungkin bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat di video saya Dimana saya melakukan pendampingan itu di daerah Kelomprogo Bahwa cabe yang di lahan pasir saja Lahan pasir murni Lahan pasir 100% lahan pasir pantai Yang biasa dianggap gersang Dengan pupuk nasa yang kita berikan Itu hasilnya sangat bagus dan kemarin sudah dapat panen sampai 3 kali Dibetik sampai 3 kali Itu benar-benar bagus sekali Makanya untuk cabe sendiri saya sangat menyarankan Pakailah pupuk nasa Selamat dengan dosis yang bagus Dengan dosis yang tepat Dengan cara aplikasi yang bagus Dan cara aplikasi yang benar Lalu cara pemupukan juga pemberian resep Resep obat herbal Buatan sendiri Misal dari air sirsak Atau air dari sunlight sendiri Itu sangat bagus Makanya Sampai sekarang ini Ya saya bersyukur Masih banyak petani Cabe yang selalu pesan produk ke saya Dari berbagai daerah di seluruh Indonesia Karena hasil juga Kita pendampingan ke berbagai daerah di Indonesia Ini rencana saya Kalau tidak ada halangan Bulan September pertengahan Saya mau ke Bumbana Sekaligus juga mau ke Toraja Untuk pendampingan budidaya sapi Bali Terus tanaman cabe dan semangka Lalu kalau ke Toraja itu Untuk ternak babi Terima kasih